Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Balik lagi bersama saya di channel tutorial 17 Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan tutorial Cara daftar Grafwood Oke langsung aja simak video tutorialnya Oke teman-teman pertama-tama kalian harus mendownload aplikasi Grafmerchant Nah disini saya sudah mendownload Saya langsung aja masuk ke aplikasinya Kalian izinkan aja aplikasinya seperti ini Teman-teman klik daftar Lalu masukkan nomor handphone kalian disini Nanti nomor telepon ini untuk login Kalian klik lanjutkan Setelah itu dapat Kalian harus verifikasi Nah OVO seperti ini Masukkan aja kode OTPnya Lalu kalian masukkan email Dan kata sandi Nah kata sandinya huruf besar Kecil dan angka ya teman-teman Nah lalu kalian klik next Nah disini teman-teman langsung aja klik yang paling kiri atas Aktifkan GoRapwood dan pembayaran OVO Juris Nah teman-teman ditunggu disini kalian klik aja mulai Lalu kalian verifikasi Lalu kalian klik aja yang paling atas Makanan atau minuman siap makan Nah jangan lupa teman-teman disini nama tokonya Nah nama tokonya sesuai di Spanduk ya teman-teman Lalu usaha perorangan Lalu klik mulai Nah teman-teman disini kalian klik aja profil pemilik Teman-teman disini harus foto KTP Contohnya seperti ini ya teman-teman Oke lalu kalian klik oke Lalu sudah memahami aturan-aturannya Nah seperti ini Yang jelas ya teman-teman fotonya Dan sampai ada kelihatan cahaya Nanti kalau gak jelas akan gagal Oke seperti ini teman-teman Lalu kalian Selfie menggunakan KTP Nah ini kalau saya isi dulu pemilik bisnis pribadi Seperti ini ya teman-teman Foto selfie dengan KTP Isi nomor nick, nama, tanggal lahir Lalu kalian klik kirim Klik aja Nah nama sudah otomatis terisi Yang pertama tadi Nah disini penjualan tahun Tahunan rata-ratanya berapa Kalian isi disini Nah rata-rata penjualan per bulan Klik konfirmasi Nah pilih lokasi Nah disini teman-teman harus akurat ya teman-teman Lokasi perjualannya Jangan sampai salah Nah seperti ini Alamat kalian isi Nah ini saya detailin dulu Lokasinya Biar nanti drivernya gak nyasar Nah teman-teman disini Isi Di bagian detail lokasi Nah disini patokannya aja Teman-teman Diisi Seperti ini saya ngisinya Oke Oke Pilih lokasi Saya menggunakan ruko Contoh seperti itu Disini cari aja yang sesuai Pada toko kalian Nah disini teman-teman Isi foto tampak depan Tampak depannya seperti ini teman-teman Oke Yang jelas Dan sesuai nama Dan di banner ya teman-teman Nah seperti ini Contohnya Oke lalu Nah contoh seperti ini Kalau sudah kalian klik oke Nah tampak bagian dalamnya Foto aja di bagian Grow bug Atau Tempat masakannya Yang tadi seperti foto tadi Yang saya udah foto Oke lalu kalian klik simpan Disini kalau ada kode QRIS Masukkan aja Disitu bisa Jadi Tidak usah dibikin baru Yang lama Pakai yang lama juga bisa ya teman-teman Nah disini nomor ponsel Toko Diisi lagi Detail kontak toko Oke lalu Kalian klik Alamat email tokonya Verifikasi Verifikasi Oke Rekening bank Disini rekening banknya Kalian isi Bank mana yang Kalian punya Nomor rekeningnya juga Nomor akun Nah disini Nomor rekeningnya teman-teman Nah teman-teman juga bisa Nama pemegang rekening bank Berbeda dengan Nama pemilik bisnis Artinya Kalian bisa Pakai rekening yang berbeda Dengan nama yang didaftarkan Berhubung saya Namanya sama Oke Saya pakai nomor dan rekening yang sama Yang didaftarkan Oke lalu kalian klik setuju Centang Oke Detail restoran Nah teman-teman disini Deskripsikan Menu Atau Daftar menu Kalian disini Terserah mau isi Daftar menu Yang dijual Nah ini Tag-tagnya Teman-teman Nah disini berpengaruh Ini teman-teman Biar ketemu Di pencarian Aplikasi Customer Saya menggunakan Tag Yang mendekati Daftar menu Mie ayam Mungkin disini Saya masukkan Seperti ini Indonesian Saya masukkan Tag Indonesia Lalu Bakso dan Soto Kali ya Karena Mie ayam Soto biasanya Mie ayam sama Bakso sama Dijualnya Nah disini Kalian masukkan lagi Tag-nya Oke Tiga ya teman-teman Maksimal Diisi aja Maksimalin Semuanya diisi Jangan sampai Nggak diisi Karena tag ini Berguna banget Untuk Di mesin pencarian Customer Pilih yang Mendekati Oke Saya ikut yang Indonesia aja Lalu Disini Satu lagi Apa ya Ini banyak Menunya Teman-teman Sebentar Saya pilih Oke Contoh Seperti ini Aja Kalau sudah Kalian Klik Confirm Ini ayam Nggak ada Bakso aja Kali ya Oke Confirm Nah disini Perkirian waktu Persiapan makanan Saya isiin 15 menit Yang standar aja Oke Lalu kalian Klik ke bawah Scroll ke bawah Banner Foto toko Dan gambar listing Nah Disini Akan Disuruh Foto profil Pada aplikasi Customer Pada aplikasi Pembeli Nah disini Sudah dijelaskan Jangan ngeblur Jangan ada Watermark Foto harus Original Milik Sendiri Gak boleh Ngambil dari Google Gak boleh Dari mana-mana Harus Foto hasil Buatan Sendiri Nah Contoh Nah Seperti ini Ini ada Bacaan Redmi nya Ini saya Crop dulu Sebentar Nah oke Lalu saya Simpan Lalu saya Akan Masukkan Di Fotopropil Oke Nanti Diverifikasi Fotopropil nya Terus Lakukan Ulang lagi Untuk banner Yang Di Yang panjang Kalau gak Ini lakukan Lagi Seperti foto Kayak tadi Punya ini Ambilnya Yang Landscape Yang panjang Oke Saya crop Lalu simpan Lalu saya Langsung Masukkan Foto yang tadi Oke Lalu kalian Klik simpan Oke teman-teman Disini Waktu pengantaran Disini Isi aja Buka sama tutup Tokonya Jangan sampai Lupa Disini Dan Nanti Tokonya Bisa di setting Buka tutup Misalkan Melibur Disini Bisa banget Ya teman-teman Oke Klik simpan Lalu Kalian klik Lanjutkan Oke Scroll Lalu klik Centang Setuju Setuju Aja Kalau kalian Mau baca dulu Gak apa-apa Klik aja Setuju Setuju Lalu kirim Semua formulir Kembali Ke branda Nah disini Kalian bisa Lihat Disuruh Nunggu ya teman-teman Gak sampai Dua hari Kalian Langsung Bisa Berhasil Berjualan Di graphood Nah sebelum Saya menunggu Saya akan Lihat di bagian email Apakah sudah Terdaftar Nah disini Teman-teman Harus Step berikutnya Harus Tanda tangan Digital ya teman-teman Ikuti cara ini Untuk tanda tangannya Kalau gak ada Tanda tangan Kalau gak ada Tanda tangannya Disini Kalian gak bisa Diproses ya teman-teman Oke Seperti ini Kalian ikutin aja Scroll ke bawah Nah teman-teman Disini Isi Tanda tangan Terutama Nama dulu Nama Sehabis itu Tanda tangan Nama pendaftar Saya akan isi Contoh seperti ini Lalu tanda tangan Di bagian atas Ini Oke Diterapkan Lalu Kalian klik Tuntas Oke Disini Teman-teman Langsung bisa Download Aplikasinya Berarti Sudah siap Berkasinya Nanti disini Kalian save aja Buat pegangan Perjanjian kontraknya Seperti ini Dan Tanda tangan Perjanjian kerjasama Grapefoot Indonesia Nah seperti ini Seperti ini teman-teman Kalian bisa baca Dari awal Sampai akhir Perjanjian kontraknya Oke Lalu disini teman-teman Tinggal Nunggu Sehari Atau dua hari Di jam kerja Biasanya gak nyampe sehari Ini saya contoh Nanti nyampe sehari Udah aktif Aplikasi Grapefootnya Nah tentangan kontrak Selesai Teman-teman Disini ada notifnya Seperti ini Kepala baik Meninjau informasi anda Dan gambar media Menyambut anda Di grapefoot Oke Disini Sambil menunggu Saya akan Mengisi Daftar menu Tambah barang Nah disini Suruh atur Pinnya Teman-teman Atur aja Nanti Pinnya Untuk menambahkan Daftar menu Atau hidangan baru Oke Disini ada menu Foto yang tadi Saya akan masukkan Ini menu Menu utamanya Lalu Nama hidangan Deskripsi Pada menunya Kalian jabarkan Nah disini Terjemah Boleh Masukkan harga Nah Untuk harga Teman-teman Diperhatikan lagi ya Di up 20% Jangan sampai Nggak di up Karena kalau nggak di up Nanti Akan rugi Teman-teman Nah disini Harganya Sudah saya up 20% Misalkan contoh Harganya 16.000 Saya up Di aplikasi Jadi 18.000 Karena itu 20% nya Nanti buat Pihak Grab Nanti 20% nya Itu Untuk pihak Grab Merchant nya Teman-teman Nah Semuanya Buka disini Kategorinya Nanti diisi aja Nah Saya masukkan ke email Nah Disini teman-teman Bisa lihat Alhamdulillah Pendaftarannya Berhasil Setelah saya Nunggu Nggak nyampe Se Harian Nah Pesanan nya Ditunda dulu Karena Daftar menu nya Belum Derapload banyak Tambahkan hidangan Dan daftar menu Nah Contoh seperti ini Teman-teman Kalau udah aktif Aplikasinya Disini Banyak-banyak menu Tambahkan hidangan dulu Oke Saya akan menambahkan lagi Minimal 3 ya Teman-teman Nah Disini teman-teman Bisa lihat Nama Tokonya Dan Wilayahnya Oke Kalian Lihat Lihat aja Pada aplikasinya Menu-menu nya Nah Kalau di bacaan Bacaan ditahan ini Berarti Tutup Nah kalau normal itu Berarti Buka ya teman-teman Tokonya Kalau merah begini Belum bisa di order Si customer nya Kalau Hijau Baru Kalau hijau Baru bisa Customer ini Beli di toko kalian Nah teman-teman Disini bisa lihat Alamat Nomor telepon Semua sudah lengkap Oke Saya akan coba-coba Menunya Semuanya Oke lalu Kalian aktifasi Pada menu Pembayaran OVO Verifikasi Melewati Gmail Saya akan Masukkan Verifikasi Kode 4 angka Seperti ini Oke sudah Diverifikasi Nah OVO nya berarti Sudah bisa Dipakai Buka menu Tambahkan hidangan Lagi Disini harus Minimal 3 Lihat laporan Ini kategorinya Misalkan ada Mie ayam Bakso Seblak Atau Dan lain-lain Tergantung Menu yang Dijual Oke Jangan lupa Fotonya Fotonya Tidak boleh Ambil dari Google Harus Foto Sendiri Ini Tidak bacaan Redmi 12 Ini Oke Saya Crop dulu Nah Disini Teman-teman Isi Nama Hidangan Juga Dan Deskripsi Sudah Semua Lalu Harganya Jangan lupa Jangan lupa Up 20% Karena Kalau Tidak di Up Nanti Kalian Rugi Jualannya 20% Itu Untuk Apa Ada Ada pertanyaan Gitu Kalian Bisa Lihat Aja Di Kontrak Perjanjian Nya Disitu 20% Itu Untuk Pihak Red Merchant Ya Teman-teman Sini Sini Brand Nya Nggak Ada Sudah Saya Nggak Akan Isi Ini Nggak Terlalu Wajib Langsung Langsung Aja Ke bagian Menu Profil Disini Teman-teman Bisa Lihat Alamat Tokonya Yang tadi Saya Buat Titiknya Sudah Berhasil Sudah Tepat Supaya Nggak Menyasar Drivernya Oke Lalu Foto Ini Foto Foto-foto Makan Di Tempat Foto Aji Seperti Ini Kalian Upload Klik Simpan Disini Disuruh Nampilin Hingga 20 Foto Suasana Di Restorannya Contohnya Seperti Ini Aja Saya Akan Upload Lalu Simpan Oke Saya Akan Back Tempat Saya Masuk Ke Aplikasi Customernya Atau Pembeli Saya Akan Masukkan Nama Toko Saya Yang Sudah Saya Daftarkan Disini Alhamdulillah Sudah Ketemu Tokonya Namanya Harus Sesuai Teman Teman Dan Fotonya Juga Disini Saya Masukkan Foto Profil Pada Tokonya Oke Kirim Untuk Ditinjau Ini Foto Untuk Banner Yang Di Belakang Nah Terus Yang Kedua Pedoman Foto Nah Yang Ini Buat Profil Di Pencarian Customer Oke Foto Ini Milik Saya Klik Kirim Foto Untuk Ditinjau Oke Teman Teman Di Aplikasi Customer Sudah Terlihat Seperti Ini Berarti Alhamdulillah Pendaftarannya Berhasil Nah Ini Fotonya Sudah Disetujui Teman Teman Kalian Bisa Lihat Di Gmail Nah Berarti Nanti Dikasinya Sudah Disetujui Fotonya Terima Berarti Sudah Bisa Berjualan Nah Teman Semoga Bermanfaat Tutorial Kali Ini Terima Kasih Yang Sudah Menonton Dari Awal Hingga Akhir Jangan Lupa Untuk Klik Subscribe Like Jika Kalian Suka Jika Ada Pertanyaan Bisa Comment Di Kolom Komentar Di Bawah Video Ini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh